Pemirsa sadarkah Anda bahwa kebiasaan hidup kita sehari-hari amat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh dan kesehatan kita? Ketika daya tahan tubuh kita mulai menurun, maka berbagai penyakit pun dengan mudah menghigapi tubuh kita. Salah satunya adalah paru-paru basah. Saya saat ini sedang berada di sebuah ruang rawat inap paru di sebuah rumah sakit umum daerah Jakarta Selatan. Saya akan berbincang mengenai penyakit paru-paru basah yang diderita oleh seorang ibu. Pemirsa ini adalah ibu Masna, pasien penderita paru-paru basah dan ini adalah ibu Rina, anak dari ibu Masna yang akan kita ajak berbincang nih ya. Ibu Rina, apa kabar ibu? Alhamdulillah. Baik ya bu ya, kalau ibu Masna sendiri gimana kondisinya sekarang bu? Baik sus. Baik ya? Bu, mungkin bisa dijelasin sama ibu Rina, ketika masuk ke rumah sakit, apa aja gejala yang pertamanya di awal penyakitnya ibu Masna ini yang dirasakan apa? Kalau masih kesini dibawanya waktu itu sesak nafas, terus batuk, karena udah tiga hari batuk ya. Terus udah gitu emang dia juga punya riwayat gula sama darah tinggi. Berarti sudah ada riwayat penyakit sebelumnya, yaitu gula dan juga darah tinggi. Oke, yang dirasakan ketika itu batuk, susak nafas, mungkin ada demam juga bu Masna? Ada, ada demam. Ada demam, iya. Demam juga ya? Ada panas, iya. Oke, waktu itu sampai berapa suhunya? Sakit kepala. Waktu itu cuma tiga sembilan atau tiga lapan ya dok ya? Tiga lapan, tiga sembilan. Berarti gejala awalnya itu lebih kayak penyakit biasa ya, bu. Ya mungkin orang juga nggak sadar kalau itu ternyata paru-paru basa. Ibu sendiri juga mungkin nggak tahu. Kalau bu Masna sendiri sebelum ini sudah punya riwayat penyakit pernafasan, saluran pernafasan? Belum, nggak pernah ada. Oh, berarti ini baru? Baru. Masuk rumah sakit ketika divonis paru-paru basa? Baru, baru ini. Bu, ada nggak kebiasaan dari Bu Masna mungkin ya sehari-hari yang kira-kira, oh ternyata itu pencetusnya paru-paru basa? Iya, mungkin aja bisa sih karena dia suka pakai baju basa. Terus kemana-mana tuh kalau habis cuci, kan nenek-nenek nggak mau cuci pakai mesin itu ya. Jadi dia cuci, terus pakai baju basa, sekarang suka ke warung, suka ke tukang sayur, jemurin cuci ya. Jadi baju basa lama-lama tapi nggak diganti? Nggak diganti. Gitu, oh oke. Dari situ kali parunya juga, saya juga kurang paham ya. Itu anggapan Ibu seperti itu gitu ya, oke. Berapa lama Ibu Masna di sini, Bu? Sudah seminggu. Sudah seminggu ya? Selama seminggu pengobatan apa aja yang udah dijalankan Ibu? Pengobatannya sih banyak dia, ada diabetes di obat dia, terus ada flek parunya, ada obat jantungnya, sakit kepala juga ada sih, paracetamol dikasih. Semuanya obat minum. Ada obat suntik juga, antibiotik. Ada terapi khusus nggak yang dijalankan di sini? Belum sih. Belum ya? Belum. Jadi semua obat lewat suntikan dan juga diminum. Diminum, iya. Bu, kalau Ibu sendiri nih ya, pastikan bukan hal yang ringan ya, namanya yang merawat orang tua, apalagi dalam kondisi yang sedang tidak sehat. Gimana, Bu? Apa yang dirasakan selama seminggu ini setidaknya merawat seorang penderita paru-paru basah? Ya, itu biasa aja sih. Karena kan emak juga baru ya, jadi kita nikmatin aja, merawatnya, sabar. Ada kendalanya nggak kalau merawat Ibu Mas Naim? Enggak sih. Enggak ada. Kalau ketika sesaknya datang, kamu kayak gitu gimana? Karena kemarin itu baru kali itu aja, jadi saya juga nggak paham banget yang kemarin. Nggak tahu dia paru gitu, perek paru nggak tahu. Tapi selama seminggu di sini, pernah kamu lagi sesak nafas? Enggak. Batuknya? Enggak. Enggak juga. Udah enggak. Oke. Lu kalau... Iya, paru-paru basah ya, jadi ini penyakit infeksi yang bisa menyerang siapa saja. Dan tadi kita lihat Ibu Mas Naim ya, semoga laka sembuh, Bu. Jadi memang ini tadi kata cerita dari Rina, anaknya, bahwa Ibu Mas Naim ini suka basah pakaiannya. Iya. Nah, ini Dita kalau olahraga suka basah di pakaiannya. Nah, itu dia itu sebenarnya bikin penasaran sih, dok. Sebenarnya kan kayak misalnya kita nih, saya juga olahraga tuh bener-bener kalau misalnya keringetan tuh sampai baju itu basah. Terus kebiasaan saya adalah tetap pakai baju basah itu, terus kena AC, terus sampai baju basahnya kering lagi, dok. Itu seperti apa nih, dok? Itu bener-bener bisa, memang bener bisa bikin paru-paru basah atau? Enggak. Tidak. Oh, tidak. 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 Jadi sebenarnya disebabkan oleh apa nih dok, paru-paru basah ini? Mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut, dok? Iya. Jadi paru-paru basah itu sebenarnya kenapa dikatakan basah? Karena yang tadinya harusnya kering jadi basah gitu. Maka dikatakan paru-paru basah ya. Jadi paru-paru harusnya isinya udara, kantong udara isinya udara sekarang terisi cairan. Tapi cairannya terbentuk dari mana? Paru-paru basah, basah kedokterannya bilangnya penemoni. Penemoni. Nah, betul. Jadi penemoni itu adalah infeksi paru. Infeksi paru yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur. Jadi bentuk infeksi ini kemudian mikroorganisme ini masuk ke dalam tubuh, kemudian masuk ke dalam terinhalasi ya lewat nafas. Kemudian masuk ke paru, kemudian dia berkembang biak, kemudian merangsang terjadinya inflamasi paru. Kemudian terbentuklah cairan-cairan ini. Dok, ini masyarakat perlu tahu dok ya, sebetulnya yang bisa terkena penemoni atau paru-paru basah ini, tadi kan kita lihat Bumasnah sudah berusia lanjut. Apakah juga bisa menyerang yang lainnya, anak-anak, kemudian anak muda. Ya, yang berusia muda. Ya, betul sekali. Jadi paru-paru basah atau penemoni ini mudah terserang pada terutama anak-anak balita. Terutama lagi di bawah dua tahun. Nah, kemudian justru lansia. Seperti Bumasnah tadi ya, usia yang di atas 65 atau lansia itu lebih mudah. Karena daya tahan tubuhnya masih belum, kalau anak-anak masih belum baik, sedangkan kalau pada Bumasnah ini sudah mulai turun. Kemudian pada orang-orang yang mungkin minum obat-obatan yang menurunkan daya tahan tubuh. Contohnya steroid atau obat-obat kemoterapi. Kemudian ya memang daya tahan tubuhnya sendiri ya, contohnya HIV. Jadi semuanya berpotensi dok ya, bisa terkena paru-paru basah. Dan kita memiliki fakta atau mitos nih dok ya, katanya ini tidur di lantai itu penyebab paru-paru basah. Karena mungkin lantai itu dingin kali ya dok, itu fakta atau mitos tuh dok? Mitos. Mitos. Mitos, karena apa, di lantai ya tergetung. Kalau mungkin di lantai, kalau tidur di lantai jadi mungkin daya tahan tubuhnya jadi kurang baik, begitu ya. Kalau daya tahan tubuhnya kurang baik, ada kuman dia di udara, kemudian terinalasi jadi mudah terkena. Tapi bahwa tidur di lantai sendiri bukan, tidak menyebabkan penemuan. Jadi mitos dok ya. Sebenarnya kalau misal tertular itu bisa dari udara ya ternyata. Misal kita. Oh oke. Iya, karena paru-paru lewat masuknya pasti inhalasi lewat udara. Jadi pasti itu kan ada di udara. Dok, fakta mitos lagi nih dok ya, katanya penggunaan AC secara rutin kipas angin itu bisa dapat menyebabkan paru-paru basah dok. Mitos juga itu. Itu mitos. Oke. Jadi masih boleh pakai AC. Tapi apa juga kan karena ada jenis AC yang memakai ini dok, kan ada juga jenis AC yang memakai itu dia air yang akhirnya jadi dingin. Itu gimana tuh dok, itu bisa juga gak untuk menimbulkan paru-paru basah? Karena kan anginnya itu mengandung air, uap gitu, itu gimana dok? Tidak. Tidak juga? Oke. Jadi air yang ada di dalam kantung udara yang di paru itu bukan disebabkan karena air yang ada di udara. Jadi air itu dibentuk akibat proses inflamasi, akibat dari mikroorganisme. Infeksi ya berarti ya? Betul. Oke, berarti bukan karena air di udara ya? Oke. Dok, ini masyarakat juga perlu tahu dok ya. Jadi tadi kan kalau kita dengar cerita Bumas, nah itu gejalanya saknafas, kemudian ada demam juga. Nah sebetulnya apa saja nih dok, gejala-gejala yang memang menunjukkan bahwa ini suatu penyakit paru-paru basah? Iya. Gejala-gejalanya nomor satu yang paling sering adalah batuk. Batuk, batuknya berdahak, kering? Bisa berdahak, bisa kering, kebanyakan berdahak. Oh kebanyakan berdahak. Kemudian biasanya karena infeksi ada demam. Demamnya tinggi atau? Demam bisa tinggi, bisa. Kebanyakan tinggi kalau penyebabnya bakteri. Kemudian batuk demam, kemudian sesaknafas. Karena tadi kan kantung udara yang harusnya berisi udara, terisi cairan, jadi udara yang harusnya bisa masuk jadi enggak masuk. Jadi sesaknafasnya. Dan mungkin kan itu juga. Ya enggak pasti jadi kurang. Sesaknya itu seperti apa dok? Itu kayak rasanya itu kayak sesaknafas kayak orang abis olahraga, atau rasa sesaknafas kayak orang asma yang enggak bisa menghirup, atau sesaknafas yang kayak sampai sakit banget. Itu kayak apa dok? Sesaknafasnya, nafasnya cepat. Nafasnya lebih cepat. Tapi kalau nyeri, bisa nyeri, bisa tidak. Sedangkan kalau pada asma tadi ya, kalau pada asma ada bunyi mengi. Ada ngi-ngi, kalau pada penemunia atau pada paru-paru-paru-paru-paru-paru-paru-paru-paru-paru. Dia sesaknya nafasnya cepat aja. Jadi nafasnya cepat dok ya, seperti. Gitu dok? Betul. Itu kayak orang nangis ya dok ya. Oke dok, katanya ini ada fakta mitos lagi nih dok ya. Katanya kalau kita sering mandi malam ini dok, kata itu bisa menyebabkan paru-paru basah dok. Itu tuh fakta atau mitos dok? Saya juga kebetulan sering mandi jam 1 malam. Mandi atau dikembang nih? Saya baru pulang kerja ya kan, kalau live tengah malam. Itu fakta atau mitos tuh dok? Mitos. Aduh tenang ya. Mitos, tidak. Jadi yang penting dijaga adalah daya tahan tubuhnya. Oh sebenarnya daya tahan tubuhnya ya? Betul. Ya, kalau misalnya sering mandi malamnya memang karena begadang ya, sehingga menyebabkan daya tahan tubuh turun ya. Oh bisa juga? Bisa juga, tapi bukan karena mandi malamnya gitu. Nah dok, katanya nih ya dok ya, katanya kan banyak banget ya yang beredar di masyarakat Indonesia. Karena tangannya kalau berkeringat, itu kalau enggak paru-baru basah ya jantung dok. Itu fakta atau mitos tuh dok? Hmm, apa nih ya? Kalau tangannya basah, keringatan. Mitos. Mitos itu. Mitos, karena enggak. Tadi seperti saya, gejala paru-baru basah tidak termasuk tangan yang basah, berkeringat. Biasanya tangan yang berkeringat penyebabnya yang lain. Oke, nah dok nih dok, karena kan mungkin, saya juga mau tanya nih, karena kan kebetulan pengendara motor di Indonesia itu mungkin banyak sekali nih dok. Apalagi juga, apalagi di Jakarta populasi itu juga sangat tinggi. Dan kalau misalnya untuk pengendara motor sendiri nih dok, karena mungkin mereka sering menghirup polusi, dan akhirnya juga akhirnya dia menghirup karbon deoksida. Itu tuh gimana dok? Itu bisa menyebabkan paru-baru basah atau tidak? Itu fakta atau mitos? Nah, tapi sebelum itu jangan dijawab dulu dokter. Akhirnya kita akan kembali sesaat lagi. Dokter, tadi kan udah membahas tuh ya tadi paru-baru basah, dan ini tadi kanker paru-paru. Nah, itu sebenarnya kalau paru-baru basah dengan kanker paru-paru, itu mereka tuh saling berhubungan enggak sih dok? Penyebabnya tidak. Tapi bisa menjadi paru-baru basah bisa menyebabkan menjadi kanker paru-paru? Tidak, tidak. Oh, tidak. Tidak, tapi kalau seorang yang menderita kanker paru, kemudian terkena paru-paru basah atau penemoni bisa. Tapi kalau penemoni menyebabkan terjadinya kanker, tidak? Oh, tidak ya. Oke, nah dok tadi pertanyaan tadi nih ya dok ya, untuk pemirsa-pemirsa Ayu Hidup Sehat itu kan juga di Indonesia, apalagi ini pengendara motor banyak, apalagi di kota-kota besar itu kan kerjanya sampai tengah malam, terus naik motor, terus kena angin malam. Nah, katanya nih dok ya, kalau kena angin malam ini, itu kan langsung nih ya kena angin malamnya, itu dapat menyebabkan paru-paru basah. Itu fakta atau mitos, dok? Mitos. 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 Jadi mungkin lebih kepada orang yang sering bekerja malam dan pulang malam, itu mungkin daya tahan tubuhnya mungkin yang seringkali turunnya tidak baik itu, yang lebih memudahkan untuk terkena infeksi dari kuman atau mikroorganisme tadi. Jadi kembali ke sistem imunitas tubuhnya dok ya, di saat turun maka bisa terkena paru-paru basah. Oke, jadi aman ya ini untuk pemirsa-pemirsa di rumah yang mengendarai motor nih ya, sering tengah malam. Asal bisa menjaga daya tahan tubuhnya. Oh, asal daya tahan tubuhnya juga harus bagus ya. Kalau begitu dok, bagaimana dok tips kepada masyarakat supaya kita nih gak kena paru-paru basah? Oke, ya seperti tadi penyebabnya adalah daya tahan tubuh yang turun dan kemudian masuknya ke mikroorganisme. Berarti pencegahannya adalah satu, kita menjaga daya tahan tubuh. Tentu saja dari makanan misalnya ya, makan makanan yang sehat, kemudian pola hidup-pola hidup sehat, olahraga, pilih menu makan yang baik, kemudian ke... Tidak merokok ya? Ya betul, tidak merokok, istirahatnya cukup. Iya, jadi intinya pemirsa adalah selalu tingkatkan imunitas tubuh Anda supaya terhindar dari penyakit termasuk paru-paru basah atau pneumonia. Baik dokter, terima kasih itu penjelasannya. Terima kasih dokter. Kita akan kembali lagi besok ya dokter, dengan tema yang berbeda tentunya. Kalau lebih menarik ya, dan Anda bisa baca resumenya di viva.co.id. Dan saatnya kami pamit, saya Dr. Heikal. Saya Editha Pahrana. Indonesia, ayo hidup sehat! Terima kasih telah menonton!